hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel deong cekidot dan di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara saya mengedit foto dari yang seperti ini hingga jadi seperti ini oke dan bagi kalian yang penasaran bagaimana cara saya melakukan proses editing fotonya silahkan kalian tonton video ini sampai selesai cekidot jadi ini adalah foto tunangan yang kemarin dan bagi kalian yang belum nonton proses foto tunangannya kalian bisa klik link di atas ini Oke jadi ini adalah foto yang akan saya edit foto ini diambil menggunakan kamera Nikon D7000 jadi saya akan coba edit di Photoshop 2020 jadi ini sudah masuk di Photoshop 2020 dan ini adalah file jpeg yang dihasilkan oleh kamera Nikon D7000 untuk editing kali ini saya biasa mengoreksi warna terlebih dahulu jadi yang akan pertama kali saya lakukan adalah saya membuka foto ini dan mengeditnya atau mengkoreksi warnanya di kamera raw dan disini saya langsung rekan ctrl shift A untuk membuka raw nya oke dan disini saya sudah masuk di kamera raw nah selanjutnya saya mungkin akan mengoreksi dari eh temperaturnya karena disini temperaturnya lumayan hangat jadi saya akan turunkan temperaturnya menjadi min 25 dan tintnya saya akan turunkan lagi ke min 25 oke setelah seperti ini saya akan lanjut ke exposure karena memang menurut saya ini kurang terang jadi saya akan tambahkan exposure nya sedikit oke cukup dan sekali lagi ini adalah cara saya untuk mengkoreksi warna dari hasil kamera yang mungkin saya sudah setting sebelumnya dan saya tahu settingan kamera itu dan saya juga sudah tahu bagaimana cara mengoreksi di atau mengoreksi kendala di kameranya jadi untuk pengeditan ini untuk koreksi warna ini mungkin tidak membutuhkan banyak waktu jadi bagi kalian yang mempunyai kamera DSLR atau mirrorless kalian wajib pahami dulu settingannya agar kalian bisa mudah mengoreksi warna pada saat editing atau post-processing oke jadi disini saya akan lanjut ke vibrance nya supaya warnanya lebih muncul disini saya akan tambahkan 10 saja untuk vibrance nya oke lanjut ke adjustment disini warna orange nya untuk luminance nya saya akan naikkan agar kulit terlihat lebih terang oke ini ini sesuai selera saja ini 18 cukup satu racing nya saya turunkan oke dan 10 sudah cukup dan hue nya kita coba dulu oke saya akan naikkan naikkan mungkin jadi plus 8 atau plus 7 oke setelah hasil seperti ini dan saya kira cukup langsung saja kita kembali ke Photoshop nya oke ini adalah hasil kamera raw dan ini adalah hasil sebelumnya sebelumnya setelah saya koreksi di kamera raw dan ini saya mungkin akan lanjut ke levelnya dengan cara menekan tombol ctrl plus L oke kita lanjut jadi untuk selanjutnya saya akan gunakan menu level jadi fitur ini untuk menonjolkan si objek atau agar terlihat lebih lebih tajam saja oke ini angka 9 cukup oke ini kita lihat sebelumnya before after dari kamera raw nya tidak terlalu menonjol oke setelah ini mungkin saya akan menghaluskan tekstur dari kulit si klien ini dan disini saya sudah menyiapkan action yang sebelumnya saya sudah bikin oke jadi disini saya duplikasi dulu dengan menekan ctrl C oke oke lalu tekan retouch jadi ini adalah action yang sudah saya buat untuk menghaluskan kulit wajah oke lanjut kita gosok gosok wajahnya agar lebih halus oke dan saya kira cukup oke jadi ini before after nya setelah di haluskan before sebelum di haluskan dan after setelah di haluskan terlihat ya perbedaannya dan saya akan gabungkan layer ini dengan cara menekan ctrl shift ALT plus E oke oke jadi sudah tergabung oke kita akan lihat dari awal before after nya ini sebelum dan ini sesudah oke mungkin untuk di tahapan ini biasanya saya merasa sudah cukup tapi jika saya mengedit untuk foto oke kita lanjut jadi jika saya mengedit foto close up ini akan dilanjut ke tambahan blur oke jadi bagaimana caranya disini saya gunakan filter dulu jadi si foto ini saya convert ke smart filter nah disini sudah smart filter disini saya akan dikasih filter blur dan pilih perusian blur oke saya kira cukup segini aja nah oke untuk tab selanjutnya saya akan menghapus bagian yang ingin kita fokuskan kayak disini saya menggunakan gradient tool dan karena disini warnanya putih jadi saya akan pilih warna putih untuk di bawahnya oke langsung kita gesek gesek oh iya dan ini saya menggunakan radial jadi radial gradient ini adalah untuk fokus di satu lingkaran saja yang akan kita hapus oke sudah terlihat perbedaannya oke nah sekarang lagi oke saya kira cukup dan saya akan menggabungkan layarnya lagi dengan menekan ctrl shift alt plus a oke jadi ini sudah tergabung fotonya jadi kita lihat before afternya dulu oke ini before ini after sudah sudah ini mungkin biasanya saya akan cropping cropping untuk kebutuhan cetak atau kebutuhan upload disini saya akan cropping part R saja oke dan ini adalah hasil koreksi warna dari saya atau hasil editing dari saya jadi ini adalah editing foto yang biasa saya lakukan oke oke sekian video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam zip fire selamat menikmati 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 afwakit Terima kasih sudah menonton!